Polres Cianjur, Jawa Barat, mengenakan wajib lapor terhadap EKA. 56 Terduga penyebar berita bohong atau hoax dan penghinaan terhadap Presiden RI Jokowi Dodo melalui akun Twitter dengan postingan, Jokowi tidak pernah lulus UGM Yogyakarta, setelah menjalani pemeriksa. Andi Satres Krim Polres Cianjur Eka pemilik akun Twitter at Intel Buah Buahan Warga Kampung Pasekon Desa Cipendawa Kecamatan Pacet Cianjur itu Dipulangkan ke rumahnya setelah ditetapkan sebagai saksi dan dikenakan wajib lapor karena masih menunggu hasil penyelidikan. Terduga sempat menjalani pemeriksaan di ruang Satres Krim Polres Cianjur Dengan dugaan melanggar UU IT dengan menyebarkan berita bohong dan melakukan penghinaan terhadap pemimpin negara dalam hal ini Presiden RI Jokowi Dodo, kata kasat reskrim Polres Cianjur. AKP Niki Ramdhani pada wartawan di Cianjur, Senin, tanggal 1 Juni tahun 2020 Ia menjelaskan Pihaknya belum menetapkan Eka sebagai tersangka karena masih menunggu hasil penyelidikan karena dalam pemeriksaan terduga membantah telah memposting pernyataan yang menyebarkan hoax soal Jokowi. Kepada polisi, pria parubaya itu mengaku akun media sosial miliknya direttas, sehingga pihaknya akan melakukan penelusuran atas pernyataan terduga karena statusnya sebagai saksi. Namun setelah dilakukan penelusuran akut tersebut tidak direttas, maka terduga yang dikenakan wajib lapor dua kali dalam seminggu akan ditetapkan sebagai tersangka. Saat ini kami masih menelusuri kebenaran dari pengakuan terduga terkait akunnya yang direttas. Kalau memang direttas, terduga akan dibebaskan jika tidak terbukti statusnya akan naik menjadi tersangka tuturnya. Sebelumnya, Tim Sus Polresci Anjur, menangkap Eka, 56, warga kampung Pasekon, disaci pendawak kecamatan Pacet, karena dinilai melakukan penghinaan terhadap Presiden RI Jokowi Dodo dalam akun media sosial Twitter. Power Subak Humas Polresci Anjur Ibda Adenovi pada wartawan, mengatakan ditangkapnya Eka berawal dari ditemukannya postingan di media sosial dengan nama akun Ad Intel Buah Buahan yang mengarah pada penghinaan terhadap pimpinan negara. Dalam akun tersebut, persangka menuding kalau Presiden Jokowi Dodo tidak pernah lulus kuliah di UGM. Bahkan, tersangka juga menyebutkan dalam postingannya kalau Jokowi juga menggunakan ijasa palsu. Mendapati postingan tersebut, tersangka dinilai telah melanggar UIT dengan cara menyebarkan berita bohong dan melakukan penghinaan terhadap pimpinan negara. Sehingga tim SUS langsung melakukan penelusuran terhadap pemilik akun tersebut. Suara.com Jadi bagaimana menurut Anda?